Yap, tepat sekali. Seperti teori yang mengatakan jika Chang Ho adalah Big Mouse, ternyata itu benar. Nyatanya di Big Mouth episode ke-13 ini kita melihat Chang Ho menjadi Big Mouse. Ya benar, ia menjadi Big Mouse. Ternyata Noh Park memang Big Mouse yang asli. Setelah tiada, ia meneruskan posisi Big Mouse-nya kepada Park Chang Ho. Dan di Big Mouth episode ke-14 nanti kita akan disuguhkan dengan permainan ikhlas atas oleh Big Mouse di mana ia akan mengelabui wali kota Choi Doha. Mungkin ini adalah rencana besar dari Chang Ho ketika menemui Tatua, lalu sedikit mengungkap masa lalu Choi Doha ke Tatua. Sampai akhirnya ia ditembak oleh Park Yon Gap. Apakah Chang Ho akan mati? Sepertinya tidak. Jika kita melihat scene after credit, bisa jadi ini memang direkayasa oleh Chang Ho untuk menipu Choi Doha. Agar ia merasa menang karena berhasil menyikirkan Chang Ho. Lalu bagaimana dengan scene Mi Ho yang menangis saat menemui Choi Doha? Kemungkinan besar Mi Ho belum mengetahui jika Chang Ho telah menjadi Big Mouse. Sehingga ia mengirai Choi Doha memang berhasil menyikirkan Chang Ho. Atau mungkin ada plot twist lagi jika Mi Ho sebenarnya sudah tahu. Dan ia memang sengaja melakukannya di depan Choi Doha agar lebih meyakinkan. Hmm, bisa saja Mi Ho adalah anggota Big Mouse juga. Well, ini adalah teori liar Mimin. So, kita tunggu saja lengkapnya pada Sabtu malam tanggal 10 September besok. Terima kasih telah menonton!